kenapa fikih ini pertama mendasari kita dengan membahas Islam dan iman sebab iman ini perlu penunjang pertama ilmu ini ilmu botan sagat iman tidak bisa beriman kalau ilmunya kurang iman ibu-ibu masak adang sego nanti ngitung beras satu kilo ini pintar ya Allah saya berdoa semoga anak saya diberikan kebaikan sebanyak beras singkulodang nanti ngitung subhanallah ngudok beras Alhamdulillah masak goreng salallahu alhamdulillah tidak apa-apa iman Ruki Bismillahirrahmanirrahim Baslun Arkanul Islami Niki bab tentang Rukun Islam ya pintar-pintar Rukun Islam Arkanul imani bab Rukun Iman singkulowingi Sampun dibahas Rukun Islam Sa'niki Rukun Iman lanjut anipun Arkanul imani utawi Rukun Iman adabun Rukun Iman nikusit tatun konten enam ada enam pertama antuk mina billahi Iman billahi kelawan gusti Allah pulau panjenengan iman kelawan gusti Allah wa malaikatihi dan para malaikat wa kutubihi dan pintan-pintan kitab ya gusti Allah wa rusulihi dan pintan-pintan utusan ya gusti Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir wal qadari dan iman dimateng takdir khairihi ingkang saya wa syarihi dan ingkang Allah elek buatan saya sedaya niku minallahi ta'ala sangking gusti Allah ta'ala wa makna la ilaha illallah la ma'budah bihakkin fil wujudi illallah dan arti la ilaha illallah niku la ma'budah tidak ada yang berhak disembah buatan nenten pangeran lintu sing wajib disembah bihakkin kelawan hak sak temeni fil wujudi ing dalem wujudi illallah hu angin gusti Allah pertama niki bab iman iman niki nopo iman niku atas diku iman niku atas diku benerakan ngeyakini percaya iman nah niki sering kan dibahas iman islam la iman niki yak nopo kenapa fikih ini pertama mendasari kita dengan membahas islam dan iman sebab kalau dasarnya tidak kuat atau salah nanti ibadahnya sia-sia kalau panjang dengan sholat niyati buatan kerana iman kerana pacar kerana tonggo kerana sinten mawon malih buatan lillahi ta'ala melakuinya tidak sebab buatan didasari iman iman lah iman niki atas diku meyakini membenarkan atas diku niki pekerjaan hati hati ini percaya percaya niku butuh bukti mboten butuh butuh ya tapi atas diku niki le ten ati terbukti mboten terbukti gih langsung percaya contoh ngetan pulau panjang dengan niki punya jantung nopo mboten punya enggak dah mboten yakin naten ingali lak mboten sih naten ingali lakuk sakit yakin mboten naten ingali jangan-jangan mboten wonten paru-paru wonten naten ingali nah hati niki percaya percaya niki sudah mengalahkan aljawarih yang disebut al-mahsusat pembagian ilmu niku panca indra niki ini belum menyaksikan belum melihat langsung belum ketemu langsung sudah yakin percaya wonten naten ingin panggil gusti Allah ini panggil gusti Allah yang itu cedo nah dari yang sedo kok percaya nah atas diku ini penggawaannya hati pekerjaan ha hati ini tidak bisa dipungkiri dan wajib bahwasannya hati ini harus yakin nah hati ini ku nototen hati sakit percaya ini ku ngesami kali nandur tanduran butuh dipupuk butuh disiram butuh disemprot ben boten wanten penyakitin, nah ini pikiran kali hati ini kadang sambung kadang boten pikiran dan hati kadang hati feeling ini kok perasaan gak enak, tapi ten akal kayak-kayak enak lombok ini kok enak ten akal tapi ten hati kok kalau saya makan nanti saya sakit apa enggak kira-kira itu sudah bertentangan di hati iya atau tidak akhirnya nyoba dimakan sudah mengalahkan akal dianggap enak ternyata yang benar adalah hati kadang menungsan kita semua kadang hatinya kalah kadang akalnya yang kalah akhirnya menungsan dibagi dua enten sing menggunakan akal tiang jalar wang lanang ini kata akal enten sing kata hati ini tiang es estri ini tiang jalar kata ngendamel hati ini tiang estri ngendamel logika ini ini sambung kadrat nah atas diku ini perlu penunjang iman ini perlu penunjang pertama ilmu ini ilmu botan saget iman tidak bisa beriman kalau ilmunya kurang saget panjenengan kulau panjenengan ini sabar bisa sabar tidak akan bisa sabar kecuali orang yang pernah belajar sabar sing belajar mawon belum tentu bisa sabar akhirnya kalau di dalam kitab ta'alimul muta'alim disebutkan memang ta'alimul ilmi mencari ilmuniku faridotun wajib ala kulli muslimin wamus jlimatin tiang jalar islam tiang estri islam semuanya wajib mencari ilmu tapi layuftarodu tidak diwajibkan ta'alimul kuli ilmin boten sedoyo ilmu dipatosi boten tapi ilmu sing sesuai kali kondisi sakniki kulau panjenengan sekarang dalam kondisi tidak bisa sabar berarti wajib belajar tentang sabar sampai bisa sabar kulau panjenengan sekarang belum bisa iman berarti wajib belajar tentang iman lah selama niki yang dipelajari itu ilmu ilmu yang berhubungan dengan akal tapi lupa ilmu yang berhubungan dengan hati padahal syarat diterimanya ibadah iman niku sedoyo sumber dari hati niki membenarkan ma'al idh'ani membenarkan beserta al-idh'ani apa al-idh'an tun tunduk pasrah ada orang percaya tapi tidak tunduk nah kulau panjenengan lek lampu merah ini ku mandek napa bata sumber nge lampu merah ini ku mandek kok kadang nyelonong singgara nyelonong ini ku napa lampu ini salah lampu merah kelihatan kelihatan sepeda ada remnya melihat lampu merah ada remnya kok di rem kok bablas singgara yang rem ini kok asli ini apa tangan apa rem tangan tangannya ada orang merobos lampu merah tangannya ada kok tidak bisa nge-rem berarti dari hati tidak ingin nge-rem beres urusan jadi kecelakaan menerobos lampu merah bukan karena tidak ada lampu merahnya bukan karena tidak ada remnya bukan karena tidak ada tangannya tapi karena tidak ingin nge-rem surga ini wanten apa wanten nerokok wanten neraka sudah ada penjelasannya ada hal-hal yang membuat kita masuk surga masuk neraka ada alat ada ingin ibadah banyak yakin yakin kok saya melebu nerokok berarti mboten ingin melebet suarga lampu merahnya ada remnya ada tangan untuk ngerem ada kakinya untuk ngerem ada tapi kok bablas berarti memang tidak ingin ngerem nerokok wanten duso penjelasannya kata banyak penjelasan keterangan iman banyak tetapi kenapa tidak ingin menghindari neraka karena hatinya belum terisi dengan iman al-id'ani ini patuh tunduk menurut aturan masuk akal tambahkan masuk akal yang penting menurut nah ini urusannya hati lari alit ini yang menurut panganan cik 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 seneng semerap semakin tidak 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 menurut kadang pun semerap tapi bablas mawan boten ingin mandat hati ini percaya tapi boten nurut nurut ini dan percaya nikus sarati iman percaya mawan boten nurut nikus samikali yakin 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 akhirnya boten nurut boten sholat boten zakat boten po oso padahal iman syatrul iman iman itu sebagian dari iman nikus la ilaha ilallah ashadu la ilaha ilallah orang yang bersyahadat itu sudah separuh beriman separuh iman yang lain nikus menjalankan keima keimanan shahadat tak sampun menjalankan keimanan nikus yang belum nah maka ada lagi penjelasan shahadat anudku bis shahadati mengucap kalimat shahadat nikus termasuk syar iman syarat iman syarat lisi hat iman syarat say iman ngucap kalimat shahadat berarti rukun iman nikki tidak bisa terlaksana kalau orang belum menyatakan dengan kalimat shahadat syarat syarat yakin Allah yakin percaya tidak sahadat tereng belum sahadat kalau sudah bersahadat tidak separuh separuh iman sudah terlaksana tinggal separuh yang lain melaksanakan apa yang diimani terus iman ini pengertian yang lengkap atas tiku ma'al iz'ani fima ja'abihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam percaya dan tunduk patuh dengan apa saja yang diturunkan kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dados kalau orang sudah mengatakan iman ya imannya dilaksanakan sesuai syariat tuntunan kanjeng nabi muhammad ini iman ini fikir pertama bahas iman percaya tidak menurut tidak 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 menurut tidak ini penyakit iman kadang nyoba-nyoba sholat ini semerap tidak kewajiban tidak semerap tapi kadang kok ditinggal iman ini berarti saget tambah saget ku kurang kadang iman kadang berkurang akhir rewanten keterangan hadis layasrikus syarik hinayasrik wahua mu'min tiang niku mboten bakal nyolong maling niku mboten bakal nyolong kecuali pas nyolong niku dalam keadaan mu'min berarti orang mencuri niku kondisi iman nyahi hilang tidak patuh kepada Allah kalau dilarang mencuri mencuri mu'min mu'min berarti orang berzina pas zina imannya hilang nuruti hilang kalau ditarik garis patuhnya kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam kondisi hilang berarti kalau panjangan kalau pas tidak sholat tidak puasa melakukan dosa dan lain-lain ini dalam kondisi imannya hilang monggo dikoreksi banyak hilangnya apa banyak imannya ini perintah kalau sudah beriman kepada Allah otomatis malaikat diimani yakin adanya Allah yakin kalau orang sudah yakin kepada Allah harus yakin dengan apa saja yang melekat kepada Allah tidak tidak diimanku tidak diimanku tidak 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 diimanku malaikat tidak percaya tidak tidak sakit malaikat ini yang membantu pekerjaan Allah makhluk yang dekat dengan Allah yakin kalau sudah yakin tidak diimanku jangan sampai tidak menganggap malaikat langsung dengan pengeran langsung kepada Allah sakit langsung malaikat malah meskipun Allah melihat Allah mengetahui dan apa saja yang membuat malaikat itu suka kepada kita dikerjakan agar apa kita dicintai makhluk yang dekat dengan Allah Allah ingin disenengi rojo tidak seneng sekali disenengi rojo apa malah Gusti Allah terus Gusti Allah ini tidak ada kitab tidak ada aturan tidak ada hukum tidak ada pesan pesan tertulis di dalam kitabnya untuk makhluk yang Islam misalnya Al-Quran yang Injil yang Sabur Taurat kitab-kitab yang terdahulu tidak percaya tidak iman kadang yang tiang ada orang tidak beriman masa Allah menurunkan aturan kok tidak bisa Allah sendiri yang turun tangan kemudian ini perlu tambahkan warusul rasul ini mengutus rasul menung menung sok kok rasul malekat ini membuatkan sholat, membuatkan mandek tidak bisa berhenti kalau sudah sujud, sujud terus tidak akan bangun, kecuali diperintahkan Allah untuk bangun lagu-lagu panjang, karena ini sujud leren tolatole, leren suwe kok suwe imamnya keturun nah mikir tidak bisa, malekat kalau suruh puasa menang, karena malekat tidak makan, tidak mie minum badai tanding poso kali malekat tidak bisa, kita hidup butuh makan malekat tidak makanya Allah ta'ala menurunkan utusannya, rasulnya dari golongan manusia menungsa, tidak menedok tidak menunjuk, tidak menilai sehari nikah tidak ada yukong, tidak senang kadang su susah, yakin cuma dipercaya tidak menunjukkan kadang menunjukkan ini tidak menunjukkan tidak menunjukkan, tidak menunjukkan sampai aniku nabi tidak, rasulullah itu kan diremehkan tidak tidak akhirnya orang-orang meminta bukti, bukti ini tidak menunjukkan panjangan ini nabi, sebab hati ini hati ini tidak percaya bahwasannya itu nabi akhirnya ada mujizat panjangan itu tiang kelurahan tiang desa bukti ini apa seragami bukti ini apa kartu anggota misalnya panjangan lurah tidak, bukti ini apa ada bukti diakui ini ini masjid ada menara tidak menara tidak kata ada tempat uduknya tidak sekolah tidak tapi apa yang membuktikan ini nah bukti ini perlu iman ninki mensinkronkan menyambungkan antara hati dan pikiran pikiran diwalak-walek kadang hatinya lemah dikuatkan oleh pikiran kadang pikirannya lemah dikuatkan oleh hati mau diwalak-walek niki atas diku bil-it'an kitab wal-yaumil akhiri lan-hari akhir kiamat bumi ini bakal kiamat buatan kiamat dikuatkan oleh kiamat belajar tondok-tondoknya kiamat maka bumi ini bakal rusak maka rusak baterai ini tabrakan bulan ini yang jawab yang bisa menjawab orang yang berhubungan dengan ilmu planet, astronomi sekali-kali maka bakal kiamat pengaruhnya apa pengaruh apa yang membuat dunia ini akan hancur, gak sekali-kali buka youtube, gak apa-apa, belajar alam semesta apa bakal hancur sebabnya apa, pengaruhnya apa seorang yang ingin mati, buatan murub satu jam apa efeknya tondoknya efeknya apa kalau matahari mati satu jam selama satu jam apa yang terjadi dengan dunia panasnya hilang akhirnya beku sehingga laut beku ini serngingi sernginginya mataharinya rusak meledak kehidupan dunia rusak bulan ini sehinggarai pasang surut air laut yang itu film ini moon fall oke film sains fiktif tapi disitu ada sainsnya cuma palsu disitu membahas apa yang terjadi jika bulan itu lebih dekat posisinya dengan bumi bulan itu nyedek pengaruh pertama air laut naik badai terjadi dimana-mana tsunami hancur alam semesta ini pengaruh bulan saja matahari bulan agak telat sedikit peredarannya kiamat rusak posisi berubah sekian derajat bumi ini kemiring buatan pas oke timur barat matahari ini berubah sudut kemiringan 23,5 derajat kadang ngeten ngececek ngeten kadang ngeming kadang ngelewati kalau matahari ada di sebelah utara lebih utara dari yang biasanya tenggelam agak ke selatan dari sebelah barat ini biasanya bumi agak di dingin direndeng tapi tenggelam agak ke utara berarti panas miring mawon ini pengaruh pengaruh gilelen cede kali adon ini lah pengaruh panas anget ademi bumi ini pengaruh nah Allah berkuasa menghancurkan alam semes sakit rusak kalau sudah hancur rusak Allah mengganti dengan yang baru ini hari kiamat yakin hari kiamat kiamat saja setelah kiamat apa mau menangkian menung son sakit apa apa yang yakin tidak yakin dulu tidak pernah ada sekarang ada besok ada lagi lebih yakin nanti ada hari kebangkitan kemudian apa mah mahsyar mahsyar ini kalau nanti tanglet mahsyar gambaran mahsyar mahsyar itu semua manusia dari zaman Nabi Adam dihidupkan oleh Allah jadi satu di satu tempat dalam kondisi panas daerah datar terus Niku kan nunggu nunggu Niki mantun dikumpul Niki nunggu nunggu dihitung amal dihisap ditimbang pembagian kitab Niku kan nunggu selama nunggu Niki Niku manusia bingung Niki sampai kapan nunggunya kapan kapan nunggu pengumuman monggu kempal di lapangan mari kumpul di lapangan semuanya mantun ditinggal kan tola mikir Niki nunggu apa itu nanti terjadi dengan manusia Niki nunggu peristiwa kiamat hari akhir setelah hari kiamat nunggu nunggu Niki nunggu 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 ayo golek Nabi Adam cari Nabi A Adam suruh berdoa minta berdoa kepada Allah manusia seluruh dunia dihidupkan ditaruh satu tempat terus tidak pernah ketemu punya ide mencari Nabi A Adam yuk nunggu 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 Nabi Adam Sanes nunggu Nabi Adam Sanes sab nunggu 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 ditangleti panjen Nabi Adam nunggu Sanes ini butuh waktu minta tahun pas kepanggil Nabi Adam ya Nabi mohon doa kepada Allah supaya ini cepat selesai masar terus Nabi Adam nunggu nunggu sakit nunggu Nabi lintu Nabi diurut Nabi Nuh ayo golek Nabi Nuh geruduk gerudukan panjen Nabi Nuh panjen Nabi Nuh Sanes Sinten Nabi Nuh Nabi Nuh pas mendil mawan kan problem ini misalnya kalau panjen kumpul stadion kanjuruan terus pengumuman mau cari Pak RT cari Pak RT apa cara ini saya lakukan tang tang sampai Pak RT bukan sampai Pak RT bukan ini terus terjadi sampai terakhir baru kepada Rasulullah Rasulullah akhirnya dicari kanjeng Nabi dipadosi baru kanjeng Nabi ini dungo nyewon Tenggusti Allah kersani buat dangu dangu temmah masyar ini keterangan macam-macam terus paling sekedik seketewu tahun nabi setunggal butuh waktu gang salewu tahun nabi 125 satu nabi butuh waktu lima ribu tahun lima ribu kali 25 125 ribu tahun nabi kepanggir Rasul Rasulullah dunia sing apa waktunya hanya 60 tahun rumong soswe ini soswe akhirat akhirat rumong soswe itu mampir ngom di luk budal tan rikong dan ini harus diimani percaya kalau tidak percaya orang tidak akan takut dan patuh kepada Allah akhirat urib sewidak tahun sang ratusan ribu tahun ini rugi akhirat wantan wal asri innal insana lafi husrin demi waktu masa menung son ku rugi teman-teman rugi kecuali orang yang ber iman nyapu nyapu kalau dasarnya iman berpahala saya nyapu 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 riziki masjid pada seridani gusti Allah kali nyapu istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim monggo monggo nyapu dalam kondisi ber iman ibu-ibu masak adang sego nating hitung beras sakilo ini pintar ya Allah saya berdoa semoga anak saya diberikan kebaikan sebanyak beras singkulodang nating hitung nating gendung subhanallah mudah beras alhamdulillah masak goreng sallallahu alhammad tidak apa-apa iman rugi sehari sama-sama 24 jam enten sing dikir iling besi Allah enten sing lali belas pokoknya iling pas sholat nantun sholat lali iman buatan didasari iman hari akhir ini sangun hari akhir walqadari dan iman dumateng takdir khairihi ingkang say wasyarihi dan ingkang mboten say menungsoniku dan hadis nomor sekawan arba innawawiyah gusti Allah merentah malaikat bikad birizkihi wa ajalihi wa amanihi wa sakiyun aw sa'idun nulis menungson ditulis rejek ini ditulis kalau panjangan ini seumur hidup rejek ini durian pirangkilo nanti ngitung laki jenangan telah saken di awal dihabiskan di awal tuwe-twek makan durian makan durian soalnya makan enak selama seumur hidup makan enak sekian kali kambing pirangkilo nanti ngitung kalau seumur hidup sate kambing pinteng kilo pinteng tusuk kenapa rejek ini telas buatan parang nedo sate kambing akhirnya darah tinggi kolesterol ini kenapa gara-gara di jopo di si di pendek di si rejek ini sengawal-awal nah ini Allah perintahkan rizkinya rejek ini mboten namung angsal gak ada piambe contoh rejek ini ku bukan hanya dimiliki tapi dipakai ini takdir kalau panjang takdir saget tumbas mobil tumbas saget nyetir mboten saget nopo diaran rejek ini mobil saget tumbas daging saget nedo mboten saget beli bisa menikmati tidak bisa rumah membangun besar belum selesai meninggal belum rejek 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 ini konggeseng ditado di damel senajan buatan tumbas ada orang mobilnya banyak tapi tidak sempat naik gara-gara sibuk di kantor akhirnya mobilnya parkir sehingga supir rumahnya rumahnya banyak karena tidak sempat sibuk rumah yang banyak itu ada pembantu keluarga sampai keluarga pembantunya ini punya anak banyak tinggal di rumah juraganya berarti rezeki pembant pembantu soge tapi soge aslinya pembant pembantu apa pembantuan pembantu ada pemikir ngecat bayar listrik masak ini aslinya berarti sehakikatnya orang yang kaya ini bekerja untuk memakmurkan membahagiakan pembant pembantu rewangi yang seneng nandur nanam pohon buah yang juga rejeki yang mendat rejeki ini lari-lari buat ini saya dibahas ikhlas ikhlas kalau rezeki saya pasti sampai di saya kalau bukan rezeki saya tidak akan sampai Allahumma la mani'a lima akta'ita wala mu'tiya lima manakta wala roda lima kodaita wala yanfa'udal jatimingkal jat Allahumma ya Allah la mani'a tidak ada yang bakal dapat mencegah Allahumma la mani'a lima akta'ita kalau Allah sudah takdir memberi kepada kita kalau panjenan saya takdir angsal tidak angsal meskipun saya ada sempat sepakat saya berkata tapi rezeki tidak men 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 Terima kasih.